Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, salam presisi. Kami dari Satuan Lalu Lintas Pores Ketapang menginformasikan kepada seluruh masyarakat Ketapang menjelang pergantian tahun 2024 bahwa kami akan melaksanakan pengalihan arus salu lintas pada tanggal 31 Desember 2023 dimulai pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Untuk masyarakat dari arah Benua Kayong atau Jembatan Pawan 1 yang menuju ke arah kota, kami alihkan menuju ke arah Jalan Air Seprapto, selanjutnya dapat mengikuti instruksi petugas. Kemudian pengendara dari arah Sukabangun dapat berbelok ke kiri menuju ke Jalan Sutoyo atau Transito dan selanjutnya juga dapat mengikuti instruksi petugas di lapangan. Khusus kendaraan roda 6 ke atas dimulai pukul 17.00 sampai pukul 03.00 dini hari untuk sementara tidak melewati jalur dalam kota berkaitan dengan pengalihan arus salu lintas satu arah. Bagi pengendara dari arah Jembatan Pawan 2 dapat melewati Jalan Brikjen Katamso dan Jalan Lingkar Kota, selanjutnya dapat mengikuti instruksi petugas. Kemudian pengendara dari arah Jembatan Pawan 5 menuju arah kota dapat berbelok ke kiri menuju Mulia Baru, selanjutnya dapat mengikuti instruksi petugas. Kami juga menghimbau kepada masyarakat yang merayakan pergantian tahun baru untuk tidak memarkirkan kendaraan di bahu jalan. Tetap mengutamakan keselamatan saat berkendaraan dan selalu mematuhi instruksi petugas yang berada di lapangan. Demikian informasi pengalian arus yang dapat kami sampaikan. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Wassalamualaikum Wr. Wb. Salam Resisi Terima kasih telah menonton!